Jadi saya menangkap gambaran besarnya, kalau publik bola hanya ingin glory hunter timnasnya fine, makanya saya bilang mau 15 mau 20, sepanjang support pemerintah bisa sumpah malam hari, go gitu loh. Tapi akan ada pertanyaan yang mengikuti, dan saya adalah orang yang peduli pada konsep pengembangan sepak bola dalam negeri. Anak-anak yang mulai dari grassroots, kan profilnya selalu segitiga tuh. Dari banyak grassroots, 8 sampai 12, youth 13 sampai 17, elite-nya. Kan makin lama makin dikit tuh. Bagaimana concern kita pada itu gitu loh. Halo sobat seperti kembali lagi di support case terbaik di Republik Indonesia di Bola Langit, Ibu Pertiwi yang mengalahkan. Siapa coach? Jubret. Bagus, kami juga lebih bagus daripada Pandit Football Indonesia. Kami juga lebih bagus daripada Tata Kelola Sepak Bola Indonesia. Yes. Kami lebih bagus daripada Pembinaan Usia Muda Indonesia. Yes. Kami lebih bagus daripada Analisa-Analisa Bung Towel. Eh, garis tengah. Bintang tamunya ya? Iya, itu juga lebih bagus. Iya. Kami lebih bagus daripada garis tengah. Iya, ruang taktik. Ruang taktik kami lebih bagus daripada Admin Instagram PSSI. Hah? Timnas kali. Ada dua kan sekarang. Timnas, Timnas. Timnas, Timnas. Timnas. Kenapa? Iya, karena Watermark terlalu banyak. Watermark terlalu banyak betul. Logo dihilangi. Gede-gede. Desainnya terlalu aneh. Timnas Indonesia tolonglah. Itu Watermark lah. Oke. Kita juga lebih bagus dari regulasi 51 Mat. Jangan sampai lupa. Tahun depan udah gak ada kok. Udah gak ada. Jadi berapa? Enam. Kami juga lebih bagus daripada regulasi degradasi. Degradasi kenapa regulasinya? Karena tahun ini kayaknya satu doang deh. Oh masa sih? Kayanya ya. Kayanya. Kayanya persik abu doang. Kita hari ini kedatangan siapa? Kita hari ini kedatangan sosok yang sangat kontroversial. Komentar-komentar kita ketika mau undang orang ini full. Kolom komennya. Kolom komen sampai saya juga ikuti serang. Saya tidak tahu apa-apa sebenarnya. Positif semua? Iya. Komentar-komentarnya? Ada komentar yang saya sorot tuh. Ada yang bilang begini. Oh udah habis duit ya jadi undang yang murah-murah. Padahal gak tahu banget ini orang mahal. Mahal ya? Mahal ini ya? Woy mahal sekali ini orang. Tapi gimana komentar-komentar? Helmi Yahya tutup R66 karena orang ini terlalu mahal. Gak sanggup. Gak sanggup. Gak sanggup. Tapi menurut lu sosok ini emang seperti apa sih sebetulnya? Sosok ini senior, wartawan senior. Wartawan senior. Wartawan senior sudah lama berkecimpung di sepak bola Indonesia dan menganalisa sepak bola Indonesia. Lama banget. Pernah juga berada di dalam PCC? Pernah ya? Iya dong. Pernah dong? Ketika dia udah ada di PCC, bagus PCC. Tidak. PCC carut-marut ketika beliau di dalam loh. Terus juga pokoknya banyak, sudah banyak tulisan-tulisan dia dan analisa-analisa dia tentang sepak bola Indonesia. Tetapi di akhir-akhir ini beliau menjadi mangsa supporter Indonesia. Karena? Karena terlalu berbanding terbalik dengan apa yang diopinikan oleh publik. Tapi bukankah itu tidak ada yang salah dengan berbanding terbalik? Iya tidak ada yang salah. Tapi kalau lama-lama salah sih kayaknya. Kita langsung tanya aja sih. Langsung aja kita sambut ya. Kita sambut bersama inilah dia, Bung Towel. Nah. Oh ini nih yang bikin Pak Helmy caleg nih. Silahkan Bung. Oke. Wets, apa kabar Bung Towel? Kabar baik, sehat. Enggak nyala juga? Kabar baik, sehat. Nah oke. Aman. Oke. Sehat ya? Sehat dong. Bagaimana jalan ke sini tadi aman? Aman. Keadaannya aman saja? Aman saja. Oh iya pas di sini yang tidak aman. Lu aman kan? Gimana Bung, pas kita mau mengundang Bung Towel, udah liat kolom komentar tuh sangat rame sekali? Kebetulan jarang liat kolom komentar sih. Oh oke. Coba sebutkan beberapa lah kira-kira komentar-komentar ketika. Saya baca ya? Baca. Saya baca nih. Bawa kilin netizen. Karena ini salah satu yang rame langsung mat kolom komentar. Rame? Saya sampai bingung nih. Saya juga ikut diserang. Coba yang di quotes-nya Bung Towel deh. Yang quotes, ada kan quotes kemarin. Iya. Yang ini aja ini. Ah boleh. Kenapa harus mengundang-undang? Gimana gak makin bacot itu si Towel? Orang dikasih panggung mulu bacot aja gak guna gitu. Oke satu. Pengamat sepak bola? No. Pengamat STY? Yes. Pengamat STY? Iya. Nah ini. Ini parah banget sih. Hama padi diundang. Kalau baca komentar-komentar atau denger komentar gini gimana Bung Towel? Reaksinya? Iya pernah baca selintas tapi gak pernah khusus baca gitu loh sengaja. Yaudah gak apa-apa. Gak apa-apa aja ya? Kadang tertawa aja. Fair aja ya? Fair aja. Oke. Asal jangan nyentuh anak-anak aja lah. Intinya pokoknya nyentuh bola, gak apa-apa. Bola aja. Analisa, tak apa gak apa-apa. Iya. Di luar itu gak boleh. Iya. Iya oke. Tapi ganggu. Baca hari ini kita juga fokus ke situ. Apa? Fokusnya ke situ ya? Kita kasih paham orang ini. Kasih paham. Lu mau kasih paham. Saya mau kasih paham orang ini. Boleh, boleh, boleh. Soal apanya dulu man. Banyak, banyak, banyak. Tapi sebelum masuk ke sana ya Coach Sripan. Iya. Event kali ini tuh hasil kolaborasi bareng Super Soccer. The home of soccer fans in Indonesia. Yes. Jadi buat kalian yang ngaku fans bola, wajib banget buat follow at my super soccer di Instagram. Selain itu, mulai dari 22 Januari sampai dengan 30 Juni 2024, Super Soccer bikin program Super Trip to England. Yang bakal ngajak para pemenangnya buat nge-trip bareng Super Soccer ke Inggris. Ngerasain serunya soccer trip ke Stadion Fans Club idola kamu. Yang pastinya bakal jadi momen paling seru yang gak bakal kamu lupain. Nah, jadi tunggu apa lagi? Buruan cek triple w.superlife.id buat ikutan Super Soccer. Super Trip to England 2024. Ini rasanya super. Tolong ya Super Soccer, at least jangan panjang-panjang bulan puasa. Saya makin kering. Oh, kamu puasa. Apa? Gak boleh dong. Kamu puasa, Mat. Emang anda, KTP doang. Lempar batu. Datang-datang pesan bir lo. Ramadan gak puasa, bir lo. Tidak. Astagfirullah ini orang. Jangan, jangan coba-coba fit, Pak. Itu teh manis. Gak loh. Jangan coba-coba. Anda tadi di atas apa, bir kan? Kita baru buka nanti jam 6 berarti. Kita koppel-koppel sama. Anda buka dari jam. Buat apa dari sini? Anda buka dari jam. Nanti jam 6. Ini pemaksaan sebenarnya. Sport 77 makin kesini makin-makin. Kenapa? Semenjak ada *** di dalam kerangka kita. Jadi ada minum? Iya, dipaksa loh dari di atas tadi. Sampai sekarang dipaksa terus. Kita tunggu sampai satu jam lagi. Sambil menunggu kita. Ini kata kamu mau kasih paham ke Bung Tawel kan? Coba. Apa emang? Nanya dulu, nanya dulu. Nanya dulu. Bung Tawel, terakhir kali kita ngobrol di Sport 77. Iya, betul. Waktu itu saya, pertanyaan terakhir saya, saya masih ingat nih. Bung, ini apakah sekarang maunya STI dipecat? Atau nanti setelah lihat hasil Piala Asia? Bung Tawel bilang, gak sekarang. Hasil Piala Asia? Udah dekat dong Piala Asia. Tapi kalau dia gak berprestasi, paling tidak lolos sesuai targetnya ke 16 besar. Lanjut STI. Pecat. Iya, kalau dia gak lolos. Kalau dia gak lolos, dia pecat. Pecat. Nah, sekarang lolos nih 16 besar. Pertanyaan pertama, masih tetap pecat STI gak? Kalau saya? Iya. Ketua umum PSSI? Misal, misalnya. Pecat. Kenapa? Loh, gak konsisten dong Bung Tawelnya. Kok gak konsisten? Kemarin bilangnya kalau lolos 16 besar, itu lanjut. Kalau dia gak lolos, baru pecat. Dia lolos. Saya gak kagum lolosnya gitu loh. Disundul Kajakstan apa ya? Kenapa? Kan disundul tim lain loh. Terus? Itu kan hanya menang lawan Vietnam aja 1-0. Bahkan kalau kita lihat track record dari uji coba, apa uji cobanya kan kalah mulu sebetulnya. Mulai dari persiapan atau mulai ditarik dari November lah. Irak 1-5 kan, 5-1 kalah. 1-1 Filipin, draw-nya sekali. Uji coba kalah-kalah-kalah. Tapi kita fokus di permainan Piala Asia doang. Iya. Uji coba ya wajar dong. Kalau uji coba kalah kan gak apa-apa Bung. Iya, uji coba kalah justru wajar dong. Uji coba gak masuk. Kan mencari formasi dan bentuk terbaik kalau uji coba. Betul, masih bongkar pasang lah istilahnya. Makanya kalau menurut saya, EXCO PSSI ini kurang insight. Jadi hanya menaruh target saja, tapi bagaimana target itu dicapai itu gak dilihat. Jadi tidak ada ekspertis yang mendalami itu. Kan kenyataannya waktu Piala Asia itu kan EXCO itu kan menyerahkan. Menyerahkan apa? Menyerahkan keputusannya kepada ketua umum. Kalau dari prinsip organisasi kolektif kolegialnya kan udah enggak. Jadi diserahkan keputusan itu kepada Erick Thohir lah kan begitu. Jadi gak kolektif kolegial. Menurut saya sih ada agak takut-takut juga EXCO yang lain lepas tangan gitu loh. Takut diserang kali. Tapi kalau berkaca pada hasil nih. Kita fokus kepada apa yang terjadi di Piala Asia. Iya makanya saya bilang. Saya juga tidak peduli. Fokus aja di STY Piala Asia. Bisa melolos kan ya? Iya dia lolos nih. Dan janji Bung Tawel adalah harus mengakui. Karena dia bisa lolos. Nah dia lolos nih. Dan ini sejarah di keikutsertaan di Piala Asia kan. Ini baru pertama kali ke 16 besar lolos semenjak kita 96 ke Piala Asia. Betul-betul. Dengan format baru Piala Asia kita lolos. Dan kemudian kalau tadi bilang Bung Tawel bilang bahwa ya tidak mengagumkan. Portugal juara 2018 juga kurang mengagumkan. 2016. Iya Euro. 2016 ya? Ya Fred. Iya dengan urutan tiga juga. Menjuara itu. Betul tapi kan Indonesia. Masa kita berharap juara sih level kita. Jangan terlalu tinggi dulu Bung Tawel. Iya bukan. Tentu kita ngeliat apa yang disodorkan. Apa yang diberikan kan begitu. Iya. Makanya ini saya bilang tadi. Insight sepak bolanya kurang. Identitas karakter main dengan support seperti itu. Apakah masih sepadan worth it atau tidak gitu loh. Jadi analisis yang lebih dalam dari sisi sepak bolanya. Kalau soal menang sekali di Piala Asia sebelumnya pun menangnya sekali. Sekali. Jadi secara performa gak ada peningkatan sebetulnya. Apalagi kalau bicara 96. Secara performa gak ada peningkatan? Maksudnya secara performa menang kalah draw itu kan. Tapi kalau performa permainannya? Iya gak terlalu juga. Kalau menurut saya sih. Apanya yang kuat coba. Kita dipuji pelatih Australia. Kita juga dipuji oleh pemain-pemain Jepang. Bahkan pelatih Jepang. Bahwa mereka pun kaget Indonesia bermain seperti ini. Iya terus kita harus terlena. Tapi kita ditolak oleh seorang yang bernama Tommy Whaley. Gokil. Gokil. Gokil bro. Gini kalau pelatih Jepang, pelatih Australia ada bahasa-bahasinya lah. Jumpa pers ngapain juga gitu loh. Apa ya meremehkan atau memberikan penilaian negatif buat tim lawan gitu. Apalagi dia menang gitu loh. Jadi sebetulnya kan koreksinya harus ada dari dalam gitu loh. Terus kita harus puasan. Atau mungkin ya katakanlah saya bukan ini kebetulan sukanya sepak bola Spanyol. Bener gak? Jadi ada prinsip dari kalau orang Katalan itu. Ada filosofinya itu. Ojo gumunan, ojo kagetan katanya gitu. Jadi jangan cepat terpersona, jangan cepat kagetan. Ya saya itu. Saya gak merasa harus terlalu terpersona. Saya gak terlalu terkaget-kaget gitu loh. Tapi terheran-heran. Tapi terheran-heran. Enggak juga. Kitanya ke Bung Tawel ya. Tapi kan ini lolosnya ini loh. Bung sendiri kan yang bilang kalau lolos yaudahlah. STM masih bisa lanjut lah di podcast sebelumnya kan. Di podcast yang Bung Tawel ada. Dia bisa mengatakan lolos. Cuman kalau diperpanjang saya kan again tuh. Menentang kalau diperpanjang. Di akhir 2023 kan diperpanjang sampai Juni. Waktu habis lolos atau sebelum lolos. Kan ada mulai suara-suara untuk diperpanjang kan. Saya kontra lah terhadap itu. Nanti dulu gitu loh. Apanya yang diperpanjang gitu loh. Cuma dari yang saya tahu. Ternyata memang yang kualifikasi pihak dunia ini menjadi tidak jadi titik tolak ukur evaluasi ternyata. Menurut saya itu juga kelolosan lah. Apa istilahnya kelolosan. Kalau saya pengurus saya lupa menggunakan event ini sebagai parameter gitu loh. Kelolosan lah ya. Luput, luput. Ya luput. Menurut saya sih ya. S-KOPC sih ketua umum luput. Kualifikasi pihak dunia ini. Maksudnya round 3 maksudnya. Iya, iya, iya. Kualifikasi pihak dunia ini. Iya, iya, iya. Tapi itu tidak dihitung kan. Makanya orang ributnya soal pihak Asia U23. Termasuk sebenarnya dalam evaluasi. Tapi yang paling dipantau adalah target U23. Iya, makanya kok ributnya soal U23 terus gitu loh. Padahal ada Maret yang kualifikasi pihak dunia. Jadi kalau secara hirarkis event bola paling ultimate kan piala dunia. Ya berarti dengan turunannya lah buat kita sih. Buat negeri kita yaitu kualifikasi. Jadi kalau kualifikasi itu paling ultimate. Kalau paling ultimate ya kita harus yang paling terbaik disitu. Oke, kita berandai-andai kemarin menang lawan Vietnam. Ini luput dari tim PSC dan kelompoknya ya. Dan exko-nya. Maksudnya target kualifikasi ini. Ini kita masuk ke target Bung Toewel. Kok target Bung Toewel? Iya, maksudnya PSC sudah luput nih. Misal kalau dia. Kan gak penting kalau CSC. Penting. Kenapa? Buktinya komentar banyak loh. Penting. Masa repot sama yang satu berbeda amat? Iya. Belawan Vietnam kemarin menang. Misal kita menang di ini. Peluangnya terbuka lebar. Tinggal satu kali kemenangan melawan Filipina. Di kandang sendiri. Betul. Misal Indonesia lolos ke Rontri. Iya. Apa pandangan Bung Toewel terhadap ST atau Timnas Indonesia ini? Bagus, tapi pasti ada catatannya. Apa catatannya? Catatannya apa? Misalnya ini menang, makanya saya bilang Hano ini kunci. Kunci untuk lolos ke babak ketiga. Babak ketiga oke lah. Artinya masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia kan? Atau paling enggak Piala Asia 2027 kita sudah punya slot yang pasti lah. Iya, Piala Asia ya. Iya, 2027. Catatannya ada dari sisi permainan dengan apa yang sudah diberikan. Kalau mau pertanyaan konkretnya nih, analisisnya. Kan kalau di Hano ini menang, kenapa saya bilang kunci? Berarti target selanjutnya yang tinggal Filipina. Tanggal 11, 11 ya? 11, terakhir. Juni ya? Di GBK, ya Juni. Juni ya, masih terakhir ya. Logikanya di atas kertasnya menang. Aman lah. Menurut saya sih runner up aman. Tapi dengan materi penambahan naturalisasi delapan. Dengan support yang begitu luar biasa. Masa lawan Irak enggak mau menang atau draw? Katanya STI kelas dunia. Naturalisasi ditambah. Terakhir itu lawan apa Irak? Terus masih takut lawan Irak gitu. Lawan Irak tahun 6. Terakhir kan? Bukan, terakhir lawan Filipina. Terakhir lawan Filipina ya. Irak dulu, Filipina terakhir. Iya, iya, iya. Di grup. Nah misal semuanya itu kejadian. Apa yang Bung Toewel harapkan ya. Draw lah paling tidak lawan Irak. Bagus itu. Menahan Irak. Bisa draw. Terus kemudian menang lawan Filipina di terakhir. Kita lolos ke round 3. Iya. Tetap Filipina, Irak sebagai juara grup. Iya. Terus Indonesia runner up-nya. Oke. Tetap bermasalah STY dan permainan Timnas ini bagi Bung Toewel. Saya tetap akan mengkritisi. Karena apa Bung? Apa yang membuat Bung Toewel tidak lagi mengkritisi STY atau permainan Timnas? Artinya mau melihat progresnya dulu. Di titik mana? Karena saya besar dengan konsep desain and dasolen kan. Kalau orang jurnalis pasti dia punya prinsip dasar itu. Desain and dasolen. Apa yang seharusnya apa kenyataannya gitu loh. Jadi saya enggak akan puas gitu loh. Bahwa itu pencapaian yang bagus ya akuin gitu loh. Tapi apakah catatan-catatannya ada enggak? Contoh kemarin di lag lagi. 21 Maret menang kan? Lawan Vietnam. Kalau menang ya menang. 1-0 gitu loh. Tapi menurut saya sih ada beberapa catatan. Misalnya babak pertama buruk. Keputusan pilihan pertama buruk. Keputusan menurunkan hoki caraka buruk. Kan itu catatan buat siapa? Ya buat STY. Tapi semua pelatih ada hal itu. Tapi apakah berujung ke pemecatan Bung Toewel? Apa? Ya semua pelatih kan ada salah. Alegri salah tiap minggu. Alegri salah tiap minggu tuh. Tapi ya fondasi tim kalau Alegri tiba-tiba keluar juga berantakan nih gitu. Karena menurut saya cukup. Bahwa kemarin menang ya STY masih dinaungi keberuntungan lah. Tapi apakah setiap pertandingan harus mengandalkan keberuntungan? Belum tentu. Ya kalau terus-terus bukan keberuntungan lagi dong. Kan seringkali bilang STY gak bikin silan pabrik. Nonton gak babak pertama kemarin? Gak bisa keluar dari tekanan lalu longbol kan berapa kali? Tapi dia berubah. 25 menit terutama. Dia berubah kan? Artinya dia secara taktikal bagus kan? Berarti pilihan babak pertama ada salah tuh? Ya semua pelatih maksud saya seperti itu. Apakah kesalahan-kesalahan satu dua salah membaca permainan lawan. Itu berujung ke pemecatan. Kalau begitu kita udah 360 pelatih tuh. Satu hari satu pelatih. Satu tahun 365 pelatih gitu. Karena setiap hari pasti ada kesalahan gitu. Satu secara waktu kan sudah diberikan. Kedua dia harus mempertanggung jawabkan dengan performa gitu loh. Jadi harus ada identitas juga yang diperlihatkan. Supportnya begitu luar biasa kemurusiasi. Yang ini sih gak pernah lah dalam sejarah pelatih timnas Indonesia. Dapat support seperti ini gak pernah. Luiz Mila juga dapat support seperti ini. Permainannya cukup oke. Ada naturalisasi yang dikerjakan di tanggal merah malam hari. Support pemerintah yang begitu powerful. Gak ada. Ya karena target pemerintah juga seperti itu. Makanya dia sangat diuntungkan dengan kondisi yang memback up dia. Dan dalam skala profesional ya kita menuntut sesuatu yang lebih dong. Bukannya bagus ya sinergi support pemerintah dengan Sintayong misalnya. Makanya sih bukan negatif kan saya bilang. Dalam sejarah sepak bola negeri ini. Tidak ada pelatih yang begitu disupport oleh pemerintah sedemikian rupa. Oke. Natan Chuaon tanggal 11 Maret tanggal merah itu bisa sumpah tengah malam. Karena bupuan libur katanya. Apa? Bupuan libur. Belum tanda tangan. Itu yang kedua. Itu yang kedua ya. Yang Tom Hai sama Ragnar kan tertunda gitu. Tapi itu pun luar biasa kan. Sumpah lalu KTP jam setengah satu pagi ya. Jam tiganya pasport keluar. Kan ini luar biasa. Proses yang luar biasa. Kalau anda disupport sedemikian itu boleh gak kita ekspektasi juga barnya kita naikin. Iya dong. Oke. Kalau menurut saya. Otomatis langsung. Karena skalanya profesional ini. Langsung. Apa? Otomatis langsung targetnya kita naikin tanpa. Wah iya dong. Iya misalnya kita target naikin oh paling tidak gambarannya terlihat. Nah supporter paham bahwa wah gambarannya mulai terlihat nih. Fondasinya ada gitu. Tinggal kita tunggu. Tunggu saatnya gitu lah. Nah kalau Bung Tawel kan ini belum saatnya udah minta di takedown gitu loh. Belum saatnya. Dan mungkin aja dengan materi seperti sekarang. Misalnya saya gak mau ngecilkan pelatih domestik. Rahmat Darmawan. Haji Santoso pun mungkin bisa. Kan saya tetap buka kemungkinan itu kan. Oke. Gitu loh. Kalau jelek ya saya kritisi juga. Gak ada beban kan. Kan tetap jadi temen juga sama Coach RD sama apa. Betul. Tapi kan sepak bola tidak bisa langsung. Chelsea itu sampai sekarang masih gobuk mainnya. Masih bingung. Habis dari si siapa? Rusia siapa? Roman Abramovic. Abramovic. Ganti Tom Bohli. Iya. Terus pelatih diganti pemain seratus persen berbeda. Itu cuma tinggal Tiago Silva disitu. Dan dia bikin ya. Sampai sekarang peringkat sepuluh. Sudah dua tahun apa memasuk tahun ketiga berturut-turut. Artinya proses. Apakah Pochettino langsung dipecat? Tidak. Karena kelihatan nih. Mulai kelihatan. Ada prosesnya. Tapi udah terlambat secara poin. Tapi mulai kelihatan dong gitu. Nah STI masa enggak sih? Itu kan klub. Ini kan timnas. Ya ini dasar sepak bola Bukto. Ya maksudnya dasar sepak bola. Ya ini kan timnas. Dia juga baru ambil pemain Hubner. Baru ketika lawan uji coba Libya. Terus kemudian Om Haye baru hari ini. Fondasinya. Kurat bangun ya. Tapi terlihat gitu. Arahnya kemana terlihat. Yang pertama kan hasil yang diukur. Itu hasil lolos. Hasil lolos. 16 besar. Tadi kita bilang hasil. Bukto Wil bilang. Lihat permainannya jelek. Lawan Irak. Lihat jelek. Jadi hasil apa permainan? Ya dua-duanya lah dinilai. Makanya insightnya saya bilang kurang. Exko PSSI. Insight sepak bolanya. Iya. Makanya saya waktu pernah diundang. Saya bilang. Bapak harus punya tim. Tim sepak bolanya. Yang memberikan sebuah insight. Kedalaman sepak bolanya. Oh waktu yang diundang. Yang saya enggak datang ya? Iya. Hadir. Saya tunggu-tunggu kan. Lu kenapa enggak datang? Siapa suruh pergi? Lah ngapain? Ya ini kasih insight. Kasih insight. Iya. Enggak didengarkan. Maksudnya. Ya udah. Di sana. Biarkan mereka bekerja dulu. Insight-insight itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi. Lebih ke malas sih. Buk. Terus kita juga melihat bahwa. Di Piala Asia setidaknya sampai sekarang nih. Rataan pemain inti kita. Di tim nasional Indonesia itu. Di 22 tahunan. 21 tahun. Itu kan artinya. Kita punya masa depan yang panjang nih. Dengan pemain-pemain yang dinilai bagus ini Bung. Iya. Bung Tuhan melihat itu juga enggak? 20 tahun loh. Rata-rata 22 tahun. Artinya masih ada ruang untuk improve. Itu satu. Ada ruang untuk development. Siapa itu? Pelatih tugasnya. Sekarang ada enggak improve? Gitu kan? Misalnya Rafael Streich. Individual advance programnya apa? Yang kita lihat di lapangan. Ada improve-nya enggak? Misalnya gitu. Kan begitu. Hoki Caraka misalnya. Ada enggak? Dia begitu percaya tapi dia enggak mau jelasin. Wartawan tanya. Dia bingung jawab katanya. Itu kan taktik dan strategi saya. Ya enggak boleh gitu dong. Jadi apapun yang dia pilih terus. Oke gitu loh. Kita telan gitu loh. Kalau buat saya enggak. Buat saya yang. Jadi kita harus mengatur pemilihan pemain STI juga? Saya enggak mengatur. Kita kan mempertanyakan. Media lah yang mempertanyakan itu. Misalnya Lili Pali lah. Paling santer. Kenapa Lili Pali enggak dipanggil-panggil? Ya itu kan menurut saya sih alasan-alasan yang juga enggak jelas. Ngambang. Contoh. Nadyo enggak dipanggil. Piala Asia kan. Karena dia. Awalnya ya. Sebelum disusulkan. Karena dia enggak tenang gitu kan. Sahrul Tisna yang jadi gantinya karena dianggap lebih tenang gitu kan. Begitu lawan Libya ya. Kebobolan empat, kebobolan dua. Kan enggak bisa dipertanggung jawabkan. Jadi saya nangkep begini. Waktu kalah lima satu lawan Irak. Nadyo itu dipersalahkan dengan kalimat itu. Bahwa kebobolan itu karena Nadyo enggak cukup tenang. Nah saya enggak firm dengan kalimat-kalimat pelatih seperti itu. Why you seolah-olah menyalahkan pemain? Sekarang jilat ludah lagi kan dia panggil Nadyo. Karena keeper enggak ada. Bisa enggak analisis dari pemain-pemain yang dibawa sekarang? Tiba-tiba Sahrul Tisna hari ini suruh berangkat. Kenapa Sahrul Tisna suruh berangkat? Ya kan karena badai cedera timnya sakit semua itu. Cuma-cuma dua soalnya. Kiper cuma dua. Kita diskusi ya. Lebih dalam. Sahrul Tisna main terakhir itu sembilan pekan ke-19. Di Persikabo. Artinya sampai pekan terakhir pertandingan Liga 1 ada sembilan pekan dia enggak main. Bukan cuma enggak main di cadanganan pun enggak ada. Baru terakhir main itu baru sekali pekan ke-29 terakhir sebelum libur timnas. Dasarnya apa? Sekarang saya tanya. Dasarmu pelatih panggil pemain apa? Ya pelatih keeper mungkin pernah melihat dia di latihanan. Ya terus performa ada enggak kan Armamat ngerti di Juventus bahwa performa pemain itu sangat menentukan masuk timnas atau enggak. Betul. Betul tapi kan kita sekarang dibumbui oleh keeper-keeper asing berapa puluh banyak di klub. Iya tau gitu kan. Yang tersisa cuma sisa beberapa salah satunya Sahrul Tisna. Contoh lagi Hernando Ari. Cedera tuh. Lima pekan dia enggak main karena cedera. Belum main udah dipanggil. Jadi kan bisa diasumsikan bahwa dia tidak punya basis data yang kuat tentang keeper-keeper kita. Sehingga yang dia panggil yang itu-itu aja yang dia tahu. Maka enggak salah dong kalau saya bilang dia itu favoritism pada pemain-pemain tertentu. Atau ya bolehlah di debat. Cuma kan boleh juga saya berpendapat seperti itu atas dasar argumen itu. Bahwa dia enggak punya basis data yang cukup kuat. Kenapa enggak Reza Arya yang PSM misalnya. Kenapa enggak siapa Awan Seto Bayangkara misalnya. Dia punya standar kan. Dalam memang keeper rata-rata tinggi badan. Iya itulah makanya. Saya melihat hal lain gitu loh. Tapi buat orang kebanyakan menjadi aneh gitu loh. Padahal saya semuanya ada argumen. Kenapa? Siapa itu? Persib Rahmat Irianto. Iya. Dia juga enggak main lama. Main terakhir itu Desember. Sorry-sorry. Desember. 4 Desember 2023. Di pekan-pekan terakhir ini kalau hitungannya dari Februari ke Maret. Cuma main 50 menit dia. Dipanggil. Iya. Tapi kan fondasi namanya. Karena langganannya Sintayok kan. Udah tahu dari awal. Baloteli dia bakal rumah. Baloteli bakal rumah. Manci ini masih panggil. Iya gak? Giancer ini pemain yang orang bilang kalau mau bersaing dengan kayak Bonaventura. Kalah gitu Giancer ini. Konten tetap panggil. Karena ya pemain-pemain itu milik strategi pelatih masing-masing gitu. Ketika dia rasa ini fondasi dia daripada dia rubah lagi. Rahmat lebih tahu apa yang dia mau gitu. Dibandingkan pemain lain yang harus dia panggil lagi. Tapi kan progresnya jelas. Sekarang muncul Arkan. Arkan KK. Dia mulai sering panggil. Supaya tahu filosofi dia. Arkan Fikri. Dia sering panggil supaya tahu filosofi dia. Yaakob awalnya. Terus kemudian adiknya Yance. Sering. Sekarang jadi reguler dipanggil. Tapi karena cedera doang gitu. Jadi ya boleh juga dong STY panggil pemain yang udah tahu filosofi dia gitu. Karena pemain Liga 1. Filosofinya apa? Ya Liga 1 seburuk itu liganya. Oke. Yang pertama. Saya ada argumennya berarti ya Coach. Ada argumennya tuh. Saya mempertanyakan pemanggilan itu argumennya apa. Argumen sepak bola loh. Bukan argumen pribadi loh. Saya gak ada hubungannya sama Irianto, Hernando Aris, Haraldina. Saya gak ada hubungannya. Yang katanya di fitna apa pemain titipan katanya. Ya ada juga. Nanti kita tanyakan itu. Nanti kita tanyakan itu. Itu satu. Sekarang bicara filosofi. Apa filosofinya Sinteyo? Posesion. Duego de Posesion. Seperti Guardiola enggak. Strength. Pragmatis sih. Pragmatis. Pragmatis. Ya itu filosofi juga. Maksudnya Josie Morinnya juga melakukan hal itu. Josie Morinnya melakukan hal yang sama juara champion. Allegri tidak dapat apa-apa sih. Jadi saya lihat dia kurang. Kurang respect pada apa yang ada di Liga 1. Saya lihat itu. Dalam pandangan saya. Dalam sudut pandang saya. Atau di negeri ini udah gak boleh gitu. Aku kurang ngajar atau well gitu kan. Saya hanya melihat itu. Dia sangat sedikit sekali basis data pemain-pemain Liga 1 yang menurut dia bisa layak masuk. Karena alasan-alasan misalnya Lili Pali pun kan gak jelas. Memang Lili Pali lebih jelek dibandingkan Hoki Jara Kak. Dia bilang Lili Pali lebih bagus. Ini jawabannya Sinteyo. Alasannya adalah dia butuh pemain yang bisa 90 baru nih. Berlari di lapangan. Emang gak bisa Lili Pali? Ya mungkin itu penilaian fit to max-nya atau apanya. Karena begini. Kan ada pemilihan itu by perform. Itu kan gak bisa dibantah. Kompetisi itu gunanya apa? By perform lah. Tapi gak bisa gitu juga Bung Tawel. Misalnya. Misalnya gini. Masih penasaran nih. Misalnya nih saya dan Bung Tawel menilai orang ini. Iya kan? Kita punya alat ukur dan juga form penilaian. Yang berbeda tentunya pasti antara saya dan Bung Tawel. Kenapa harus berbeda? Ya karena tidak bisa manusia disatukan. Tidak bisa jadi satu. Kalau kita sekolah kepelatihannya sama misalnya. Sertifikasinya sama. Pro-lisen misalnya. Si ST-nya kan beda dia. Lisennya disatukan. Tapi kan sama aja ilmunya. Tidak akan bisa. Ilmu pro-lisen sama. Penilaian pribadi itu tidak akan bisa sama. Apa yang dia mau itu beda dengan apa yang Bung Tawel mau. Walaupun formasinya 433 juga. 442 juga. Daripada kasih contoh itu contoh. Lili Pali gitu. Oke. Kalau Lili Pali dianggap bagus oleh seorang pelatih. Atau beberapa pelatih. Harusnya dianggap bagus oleh pelatih siapapun dong. Saya sering kali kasih contoh Javier Janetti lah Inter Milan. Dia pemain bagus. Firm. Karena siapapun pelatih yang lihat dia. Dia pemain bagus. Oke kita kasih contoh pelatih ya. Di AC Milan. Di AC Milan. Ya. Makanya saya gak ser kalau istilahnya selera pelatih. Iya karena itu terjadi di Eropa juga. Bagaimana selera pelatih itu. Kan intinya selera pelatih adalah pada kualitas pemain. Itu terjadi di Eropa juga. Misalnya Pirlo siapa yang disini bilang Pirlo jelek. Saya pukul disini. Ada. Pirlo bagus kan. Ya tapi. Tapi ketika di AC Milan Allegri datang. Ya. Pirlo itu dibuang. Masa dibuang. Iya dong ke Juventus pada akhirnya kan. Salah tuh. Lah enggak bentar dulu. Kenapa? Karena dia bukan bilang Pirlo jelek banget gitu. Atau Pirlo gak bisa. Tapi di posisi itu. Dia butuh Nigel Dejong. Yang bisa jadi destroyer. Mengakomodir polanya. Dia tidak main dengan di playing. Nah secara strategik. Dia tidak mengakui bahwa Pirlo itu jelek. Atau dia tidak bilang Pirlo jelek. Tapi Pirlo tidak bisa bermain dengan apa yang dia inginkan. Ya. Ketika formasi dia. Ya wajar ketika STY lakukan itu dong. Lili Pali bagus. Tapi Lili Pali tidak bisa bermain dengan apa yang. Yang saya inginkan. Saya tidak butuh pemain tipikal nomor 10 lah di posisi itu. Saya butuh pemain yang kiri kanan gitu lah. Kan boleh. Kenapa jadi salah ketika STY lakuin. Nah pertanyaannya dibalik nih. Kenapa jadi salah ketika STY melakukan itu Bung Tawel. Alasannya kan sumir. Alasannya meruntuhkan kebenaran cepak bola. Baik perform di kompetisi. Dia bagus. Dan alasan fisik itu menurut saya sangat apa ya. Ngambang gitu loh. Apa gitu. Memang fisik Lili Pali lebih rendah daripada Dimas Derajat. Cadangan mati. Memang fisik Lili Pali lebih. Sorry Lili Pali. Aku juga gak terlalu akrab. Cuman kesebut-sebut aja namanya. Lebih jelek daripada siapa itu? Bayangkara itu penyerang Dendy Sulitiawan. Kan gak juga. Apakah lebih buruk dari Hoki Caraka? Kan gak. Tim Nasional Senior ukurannya cuma kualitas. Bukan cuma umbur. Betul dan strategi pelatih yang melatih tim Nas itu gitu. Kalau itu tidak masuk dalam strategi. Sekarang saya tanya. Ketika oke abaikan Lili Pali. Lalu dia pilih itu. Hoki Caraka. Strateginya apa? Strategi gagal. Buat pressing sih sebetulnya. Buat pressing. Karena Hoki bermain di PSS. Ada yang ke pressing sama Hoki. Mengkontrol aja hilangnya banyak. Coba kita putar lagi babak pertama. Tapi strike juga tidak mencetak gol. Tapi strike bekerja keras. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Jadi pertahanan pertama. Hoki pun melakukan yang sama di PSS gitu. Kalau bilang under by perform. Hoki di PSS tidak mencetak banyak gol. Tapi performanya menciptakan peluang. Dan pressing lawan. Bagus. Ini anak. Emang babak pertama banyak peluang? Shoot on target pertama itu menit 20. Masa pada layarnya satu babak sih. Di Liga. Kita ikuti nih. Ikuti tadi. Di Liga. Hoki melakukan hal itu gitu. Karena saya mengamati. Maka saya misalnya lebih tajam lagi. Apakah Sinteyong lebih favoritism Hoki dibandingkan Sananta? Keceripan lah. Bisa jawab gak? Saya ngamatin loh. Dan dalam asumsi saya. Boleh dong. Boleh. Itu dia. Sinteyong lebih favoritism Hoki. Ketimbang Ramadan Sananta. Maka Ramadan Sananta gak dapet. Tapi kalau ini pelatihnya Indah Safri. Saya mau bilang. Indah Safri lebih favoritism Sananta. Ketimbang Hoki Caraka. Nah beda-beda dong. Iya. Bebas dong. Berarti siapa yang jadi pelatih timnas. Oke bebas. Tapi ketika dia pilih Hoki Caraka lalu gak jalan. Salah gak? Salah dong anda sebagai pelatih. Iya boleh. Keputusan anda salah. Lalu di Jumpa Pes dia bilang. Tolong ya publik ya. Jangan apa namanya. Mengecilkan hati. Meremehkan. Oh iya. Harusnya memang begitu. Tapi anda harusnya jangan bilang begitu. Saya yang bertanggung jawab. Saya yang salah. Karena saya yang menurunkan Hoki. Saya yang memasang Hoki. Jadi keputusan saya salah. Dance pelatih. Dance kepala. Coaches. Head coach. Bapak. Kakak. Dalam sebuah tim. Ya makanya dia keluarin di babak kedua kan kemarin. Di Jumpa Pes ngomong gitu kan. Hanya menghimbau publik. Jangan apa namanya. Jangan ini. Mencacimaki. Menguja atau apalah ya. Hoki masih muda. Sepakat. Itunya benar. Tapi tanggung jawab secara teknikal. Yang nyemplungin Hoki disitu siapa. Ya sorry. Saya kepikiran sampai sana. Mohon maaf. Kalau ini dianggap sebuah kesalahan. Ya mohon maaf Mat. Oke. Siap. Oke Bung Toyal dan Bung Mamat. Sebelum kita lanjutkan ya. Kadang jadi Bung. Tiba-tiba. Bung Toyal dan Bung Mamat. Hari ini kamu bagus. Hari ini kamu bagus sekali analisanya soalnya. Sebelum kita lanjutkan. Kadang suka bingung gak sih Mat. Pengen non-bar Liga Inggris. Champions League. Atau bahkan match tim nasepak bola. Barang teman-teman. Tapi gak tau mau non-bar dimana. Nah. Sekarang gak usah bingung. Karena Super Soccer ngadain. Banyak banget event non-bar Liga Inggris. Champions League. Bahkan match tim nasepak bola. Yang pastinya bisa kalian datangin. Dan ikutin keseruannya. Barang teman-teman. Sampai sekarang udah ada lebih dari 90 venue, cafe, restoran dan masih banyak lagi. Tersebar di banyak kota di Indonesia yang kerjasama barang Super Soccer buat bikin non-bar Liga Inggris. Champions League. Bahkan match tim nasepak bola di tahun 2024 ini. Penasaran ada dimana aja. Gas langsung cek jadwal non-bar dan lokasinya. Di website superlife.id. Atau bisa update terus infonya di Instagram akun. At my super soccer. The home of soccer fans in Indonesia. Ini rasanya super. Oke. Ini ada pertanyaan menarik dari aku. Oke silahkan. Silahkan. Ya ya ya. Bang Tuel, aku pengen tanya nih. Kenapa kira-kira Sintayong tidak banyak mengambil pemain dari Liga Indonesia. Dia lebih memilih katakanlah naturalisasi gitu. Daripada mencari blusukan lah ke ujung timur Indonesia, ke ujung berarti Indonesia gitu. Bung Tuel dalam hal itu berpendapat seperti apa? Ya ini yang miris menurut saya. Bahwa posisi Liga 1 kita belum katakanlah belum baik, belum sempurna. Ya. Tapi sepak bola level elit negara kita itu. Suka tidak suka di situ. Lalu ketika seorang pelatih luar internasional di hire sebagai pelatih kepala timnas. Dia harus mengakselerasi itu. Dasarnya dari mana? Ya dari level kompetisi elit itu Liga 1. Jadi mau gak mau dia harus ambil di situ. Dia harus cari gitu loh. Nah sekarang waktu dia di Piela Asia kalimat dia apa? Perbaiki liganya. Oke. Fine. Sebuah kritikan untuk Liga gitu loh. Tapi ketika ada sebuah kritikan untuk Liga. Kenyataan yang saya lihat setelah Piela Asia dia libur lama ke kampung halamannya. Padahal Liga berputar lagi. Kenapa gak dia manfaatkan untuk jalan-jalan. Dari stadion ke stadion untuk lihat gitu loh. Kadahal kenyataannya waktu Piela Asia. Yang menurut saya memberikan pembedaan yang di luar ekspektasi. Di luar pemain naturalisasi adalah Yaakob Sayuri. PSM Liga 1. Produk Liga ya. Iya. Jadi sebetulnya ada. Hanya mata kita cukup jelinga. Mata kita mau buka gak ke semua mata. Mau fair gak buat kasih kesempatan buat semua. Buat saya Riki Fajrin tuh belum habis. Tapi di mata Sinteyong kan habis tuh generasi itu. Riki Fajrin sih masih oke menurut saya. Edo Febriansyah sekarang. Masuk. Tapi gak dapat main kan. Ini juga bahaya gitu loh. Di kiri tuh numpuk kan. Ada Pratama, ada Nathan, ada Seyus, ada Edo. Ada Nathan. Apa kurang bagus Edo? Belum tentu loh. Kan gitu kan. Lihat aja mainin aja. Dia kasih kesempatan yang sama gitu. Tapi Edo sudah beberapa kali dikasih kesempatan. Oke. Maksud saya jadi ada di Liga 1 itu. Tapi yang terjadi kan tidak. Begitu dia datang lagi-lagi dari liburan. Ini saya gak ngarang ya. Ini kan fakta. Datang lagi dari liburan. Dia kemudian berangkat lagi kan ke Eropa. Ngunjungi yang naturalisasi. Kok yang Liga 1 nya gak ditengokin? Mat, coach. Kan ada di aplikasi bisa nonton. Dari jauh. Kan bisa dia nonton dari jauh. Jadi saya mengkritisi hal seperti itu. Iya, iya. Tapi urusan pemilihan pemain. Menurut saya tidak tahu ya Bung Tawal. Kalau 2-3 pemain tidak dipanggil terus kita kritik. Dan berujungnya adalah pemecatan pelatih. Ya kita masih ingat juga Riddle kayak apa. Almarhum. Kita masih ingat juga RD dikritik. Karena ada beberapa pemain yang RD gak panggil. Itu terjadi hampir di sepanjang sejarah seluruh pelatih Indonesia gitu loh. Ada pemain yang kayak Riddle tiba-tiba bermasa lama buas kan. Riddle panggil sekuat yang kayak apa di Timnas 2007. Eh 2007 sorry. 2010. Bukan. Yang mana nih? Piala siap. Peter Waid. Oh Peter Waid. Bermasa lama buas di 2004 kan piala Tiger. Yes. 2006 kita hancuran-hancuran di SEA Games. Iya kan. Pemainnya entah dari mana dia taruh. Banyak kritik disitu. Tapi kan biasa saja gitu. 2007 skuadnya berubah lagi. Dulu biasa saja. Kritik pelatih kepala Timnas biasa saja. Iya artinya. Kenapa Sinteyong seperti ini? Nah saya juga tanya. Kenapa sekarang Bung Tawal protes pemain gak dipanggil. Bukannya itu hal yang lumrah. Itu siapapun dia gak panggil terserah dia. Justru kebalik nih pertanyaan kita nih. Ya normal tuh saya mempertanyakan juga kan. Tapi tidak berujung pemecatan. Kalau saya ngeliat habis ini. Kalau saya ngeliat secara. Nanti dibilang so tau. Betul saya memang gak ngambil sertifikasi lisen. Walaupun pernah ngurusi lisen pelatih. Jadi secara ilmunya saya paham lah. Cuma saya gak mau ngambil waktu itu memang sengaja. Gak mau ngambil karena gak mau dibilang haji mumpung. Artinya dengan dasar pengetahuan yang saya punya. Saya anggap. Kalau sama pelatih lain. Akan terbuka juga kemungkinan. Potensi pemain ini akan lebih maksimal juga. Siapa di Indonesia contohnya. Siapa membuat pemain Liga 1. Terus kemudian berkembang. Kalau kita belum percaya pada kualitas pelatih Indonesia. Kan masih bisa pelatih luar. Iya. Tapi artinya mereka harus mengulang lagi dong. Mengulang dari 0 lagi. Apa yang mengulang dari 0 saya tanya. Apa yang sudah dibuat oleh Sintayong sekarang. Apa yang dibuat misalnya. Kita gak usah jauh-jauh. Luis Mila ke Sintayong. Ada katanya normal-normal aja. Kalau pelatih yang dipanggil STY gak dipanggil pelatih lain. Apa pelatih? Dari 0 itu gimana. Misalnya ada pelatih yang sekarang dipanggil STY gak dipanggil. Enggak. Maksudnya adalah. Misalnya Luis Mila. Kita lihat Luis Mila pemain. Sudah sebagus itu waktu itu ya. Fondasinya kelihatan nih. Yes. Oke. Terus kemudian abis itu setelah Luis Mila tidak diperpanjang. Sayang. Timnas Indonesia kan riset lagi tuh dari 0. Oh riset? Iyalah. Cari pemain selama pelatih lagi. Cari pemain baru lagi. Formula baru lagi. Oke. Cara latihan baru lagi. Cara menunjuk pemain baru lagi. Strategi beda lagi. Asisten pelatih beda ya. Muncul lagi Sintayong abis itu. Bikin lagi. Iya kan. Berubah lagi. Apa yang membedakan Luis Mila dengan Sintayong. Luis Mila datang dengan filosofi yang dia punya. Walaupun dia gak bisa paksain gaya Spanyolnya itu gak bisa. 100 persen. Tapi dia datang dengan filosofinya. Dia terapkan. Dan pemain kita bisa. Artinya apa? Ada match disitu. Ada matching gitu loh. Antara filosofi sepak bola sebuah negara. Karena itu memang harus ditemukan. Makanya itu tugasnya dirteg. Makanya sempat yang namanya Vilanesia muncul. Dasarnya itu loh. Sebenarnya. Kalau kita mulai menarik ke belakang. Dasar awal pangkalnya. Awal pangkalnya harus itu. Bahwa kalau milih pelatih. Cari yang sesuai dengan kultur kita. Sehingga dia bisa. Pelatih benar. Itu udah gak akan. Udah tahu. Ini materi ini. Dia tahu. Mana materi kemarin. Dia akan lihat. Dia akan pelajari. Jadi gak akan dari nol gitu loh. Emang kilometer itu apa? Enggak. Karena satu pelatih dengan pelatih yang lain. Beda. Filosofinya beda-beda gitu loh. Ilmunya sama Matt. Prolisen itu ilmunya sama. Betul. Tapi secara filosofi adalah hal yang paling dasar ya. Idealis ke seorang pelatih. Makanya bedanya. Filosofi. Berbeda. Si Louis Mi yang nerapin filosofinya. Position pegang bola. Build up. Dan mohon maaf. Sepengetahuan saya. Bukan sepengetahuan Coach Ripan atau Mahmat. Pemain kita love the ball. Suka menguasai bola. Sinteyo enggak. Makanya dia cendung strength. Strength. Physical. Rebut bola. Retreat. Counter attack. Cepat. Kan begitu. Bagaimana kalau di Louis Mila dulu. Kita bermain sampai 75 menit nih. Oke. Pegang bola. Bertahan. Dan lain sebagainya. Hilang bola. Cari bola lagi. 75 menit. Stamina kita drop. Iya kan. Itu masih sampai zaman Louis Mila loh. Itu fakta juga gitu. Kita bisa putar lagi pertandingannya. Tapi di jaman Sinteyong. Kita masih bisa stabil sampai 90 menit. Filosofi dia kan strength. Artinya dia berhasil loh dengan filosofi dia. Di Louis Mila main tiketaka oke. Tapi strengthnya hilang. Iya. Oke. Gimana tuh? Ya makanya saya bilang kan. Kalau ST itu strength. Fisik. Fisikal. Lihat aja. Pragmatis lah. Pragmatis. Lihat aja begitu TC. Programnya walaupun masuk tanggal 17. Cuplikan-cuplikan footage-nya pasti fisik. Eh fisik. Lalu diajarin gak. Makanya kan gak bisa bikin gol. Kreativitas di depannya kan hilang. Anda bilang tadi anak-anak itu muda loh. Rafael Streik 20 loh. Marcelino 19 loh. Iya. Saya bilang strength oke. One point. Satu kelebihan. That's Korea gitu loh. Gaya main Korea. Tapi pertanyaan lebih dalamnya. Fit gak sama kita? Gitu loh. Atau yang lebih fit sama kita bisa naikin kemampuan kita lebih tinggi lagi. Kan kita harus terbuka kepala kita pada segala kemungkinan gitu loh. Ketimbang terkagum-kagum kayak kita jatuh cinta pada satu orang wanita. Iya makanya fit. Kenapa urusan wanita ini? Iya. Ketika dia pilih pemain makanya itu yang fit untuk strateginya dia Bung. Apa? Ketika dia pilih pemain itu yang fit untuk strateginya dia. Makanya dia pilih hoki. Nah oke. Ini saatnya. Seri pernah Bung. Saat menonton. Makanya dia pilih pemain yang ada sekarang. Kalau itu fit lalu itu dimainkan. Jalan gak? Jalan buktinya. Kan dia mana jalannya? Ini buktinya hasilnya. Hoki. Dia bilang hoki contohnya. Hoki. Hoki caranya kemarin. Dia pilih pemain yang fit dengan strateginya. Nah itu. Contohnya hoki. Jalan dia press terus loh. Ini kita nonton pertandingan yang mana nih. Beda kali kayaknya. Kemarin. Hoki tetap lari. Walaupun betul ketika bola itu dikirim ke dia kontrolnya. Tapi ketika kehilangan bola timnas off the pressnya. Dia oke tuh. Hampir ke belakang. Struik ke kiri. Dia ke kanan. Artinya mungkin itu yang diinstitusikan oleh STI. Artinya dia mengikuti atau sesuai dengan apa yang dibawa STI. Kalau itu sesuai kenapa diganti bawa kedua? Karena dia mau berubah. Masa dari pertama sampai akhir harus sama gitu. Artinya kalau passing bola ya ada salahnya. Kemudian menerima bola kontrol salahnya gitu. Tapi satu kelebihan yang dipunyai hoki adalah dia rajin. Strengthnya dapat gitu. Saya gak mau disalahpahami. Saya gak nyerang hoki. Maka dalam beberapa kesempatan saya tanya. Hoki belum saatnya main di level ini. Lawan Brunei sih oke kali. Kualifikasi pertama. Tapi di level ini mohon maaf. Saya sepakat hoki pemain potensial. Saya setuju dia pemain potensial. Punya masa depan. Tapi waktunya timingnya. Menurut saya belum saatnya di level ini hoki main. Nah siapa yang punya keputusan untuk menganggap bahwa ini anak belum sekarang. Ini anak bisa sekarang. Karena hoki tentu beda dengan Marcelino. Meski sama-sama 19. Meski sama-sama 20 misalnya. Itu kan bisa berbeda. Nah yang menentukan itu kan pelatih. Maka saya mengkritisi keputusan pelatih. Mempercayakan hoki sebagai starting 11. Lawan Vietnam itu. Karena dari apa yang ditampilkan hoki. Maka kita ngambil kesimpulan. Saya ya. Saya gak mau menjatuhkan hoki. Tapi saya menganggap bahwa hoki belum saatnya main di level ini. Artinya yang saya pertanyakan adalah. Why you pelatih gak bisa lihat itu? Racing. Babak pertama. Vietnam lo yang main yang pegang bola. Ya justru itu makanya hoki. Vietnam lo yang build up. Ya justru itu makanya hoki press. Kalau kita makanya hoki dibutuhkan. Main di kandang. Anda ditekan lawan. Padahal penambahan pemain udah datang itu naturalisasi. Ya itu bagian dari strategi. Siapa tau bermain pragmatis dengan counter. Masa kita harus sama dalam filosofi dan strategi bermain. Kalau dulu ini dia gak berhasil. Build up gagal babak pertama. Yang justru berhasilnya dilihat. Babak kedua. Si Vietnam pegang bola. Tidak bisa menembus. Bahkan tidak ada shot on target ke itu. Itu keberhasilan bukan bagi Bung Tawel. Iya itu bertahan. Tapi bermain kan bukan cuma bertahan. Contoh. Position jalan. Progressionnya gak jalan. Nah di babak kedua kan. Begitu masuk wilayah Vietnam. Kita hitung babak pertama dulu. Itu paling banyak 3-4 sentuhan hilang. Serius hitung babak pertama. Babak kedua agak ada perbaikan. Dan menggang bola ya. Dan ada faktor lain gitu loh. Faktor Vietnamnya. Viz versa kan. Iya. Kalau dulu contoh ini si Tantan pernah datang ke kita kan. Dia bilang babak pertama memang tugas Tantan tuh bikin capek back kanannya lawan kan. Untuk kemudian Ateb akan masuk dan menyelesaikan semuanya di babak kedua. Nah mungkin. Apakah itu seringnya? Kita ini tidak duduk di bench pemain. Dan kita tidak ada di dalam ruang ganti ya. Kita tidak tahu siapa tau. Hoki emang disuruh press buat. Menurut saya kalau itu. Saya tidak meyakini itu. Dan loh karena dia main dengan dua striker yang sama gitu loh. Tiga bos di depan. Enggak. Ya hoki dengan strike kan lebih ke depan. Strike lebih ke kiri. Witan sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya. Tapi. 3-4-3 kemarin. Iya tapi Witan kadang ke tengah strike kadang ke atas kan ketika press kan. Ketika bertahan sama menyerang beda kan kemarin secara formasinya gitu. Nah menurut saya kalau itu strategi justru berhasil banget Bung Tawel. Karena Indonesia tidak ada suit on target ke Indonesia. Gak ada yang namanya strategi babak pertama kita ditekan lawan main di kandang terus jangka berhasil. Kan gak ada. Wah. Ini kan karena hasilnya lebih 1-0. Berarti ini berarti ini. Itu keberhasilan yang alergi. 1-0 lebih bagus daripada 2-0 dan 3-0. Enggak 1-0nya bagus. Tapi kalau ada yang bilang babak pertama itu ada strategi. Menurut saya argumentasi yang gankal. Iya misal. Ini misal karena kita tidak ada di bench dan di belakang ya gitu. Oke kalau misal kan gak perlu saya tanggapi serius juga. Oke. Daripada kita pusing nih ya. Daripada kita capek makin capek makin berbuka nanti sebelum 15 menit saya udah buka di luar. Mending kita masuk ke gimana. What if. What if. Bagaimana jika Bung Tawel menjadi pelatih timnas. Kalian setuju gak teman-teman. Setuju oke. Oh kok malah setuju. Terima kasih. Bagaimana jika Bung Tawel menjadi pelatih timnas. Saat ini. Ini mengabaikan yang sakit yang cedera atau. Oh bebas. Bebas ini untuk sepanjang tahun lah. Idealnya ya. Oke. Idealnya. Idealnya mau cedera mau apa. Oke. Untuk bukan hanya untuk pertandingan ini. Iya. Di tahun ini. Di musim ini Bung Tawel pelatih timnas. Oke. Siapa pemain-pemain yang akan Bung Tawel pilih. Dari tadi kan kita bahas pemain tuh. Starting ya. Kenapa ini gak dipanggil. Kenapa ini dipanggil. Nah. Saatnya. Biar publik menilai. Masuk akal. Iya. Argumentasinya ya. Oke. Untuk formasi lu Bung Tawel memakai formasi berapa? 3-4-3. 3-4-3. Oke. Nah oke. 3-4-3. Oke. Di penjaga gawang. Jadi terlepas yang sakit cedera ini ya. Iya. Boleh. Anggap semua fit ya. Nadeo. Anggap semua fit ya. Nadeo. Nadeo. Nadeo Arga Winata. Center back tengahnya Jordi. Oh itu. Tengahnya Jordi Amat. Jordi Amat. Rizky Rido sih di kanan. Cuman apakah J.I. Jazzman bisa di sebelah kiri gak ya? Ya Rizky Rido disitu. Rizky Rido. Iya. Oke. J.I. Jazz. Jai. Jai. B kanan. B kanan dulu. RM-RM. B kanan right midfield. RM. RM. Ini syaper. Asnawi. Asnawi. Oke. Kiri. Kiri. Pratama Arhan. Central midfield. Ivar Jenner deh. Ivar Jenner. Ivar. Iya. Berduet dengan. Marcelino. Marcelino Ferdinand. Tiga di depan. Tom Hai. Hai. Ragnar. Ragnar. Urat Mangun. Striker. Widodo Ceputro. Saya beneran gak terlalu. Marah ditulis. Ditulis. Saya bilang Widodo berarti saya menganggap Widodo lebih bagus dibanding Rafael Strike. Saya nonton Widodo soalnya. Saya nonton Kurniawan soalnya. Saya belum terpesona sama Rafael Strike. Tapi karena gak ada pilihan ya udah Rafael Strike. Tidak ada yang suruh tulis hoki. Memang manusia ini cari mati nih. Rafael Strike. Rafael. Satu Super Sub. Apa? Super Sub. Super Sub. Sebentar sebentar. Super Sub. Hubner. Justin Hubner. Hubner. Oke. Pelatih. Enggak STI ya dong. Bung Tohel dong. Oh pelatihnya Bung Tohel. Iya bener. Dia kan timnya Bung Tohel ya. Iya. Kaptennya siapa? Jordi Ahmad kalau disini. Jordi Ahmad. Jordi Ahmad. Oke. Oke. Ini lock ya. Lock. Oke. Agak unik nih. Karena Piala Asia. Bung Tohel bilang pemain terbaik adalah Yaakob Sayuri. Justru Yaakob tidak masuk disini. Justru Yaakob tidak masuk di tim ini. Jadi agak aneh. Juga ada Tom Hai. Kalau gak ada Tom Hai saya masukin Yaakob disitu. Dibandingkan Nasnawi misalnya. Mat. Bahkan Bung Tohel pun tidak mau masukkan nama Stefano Lilipali disini. Artinya memang strike. Memang saya tidak punya intensi pribadi. Saya hanya mau pertanyakan keputusan-keputusan itu. Dan keputusannya saya beri. Berarti panggil strike. Udah benar. Maksudnya strike menjadi striker. Iya. Udah benar ya. Iya. Oke. Oke inilah dia ultimate team dari Bung Tohel. Nah tapi seru ya. Seru-seru. Ultimate team ya. Kita bahas pertandingan-pertandingan juga. Tapi kadang suka bingung gak sih. Pengen nobar Liga Inggris. Champions League atau bahkan match timnas sepak bola bareng teman-teman. Tapi gak tahu mau nobar dimana. Nah sekarang gak usah bingung. Karena Super Soccer ngadain banyak banget event nobar Liga Inggris. Champions League bahkan match timnas sepak bola. Yang pastinya bisa kalian datangin dan ikutin keseruannya bareng teman-teman. Sampai sekarang udah ada lebih dari 90 venue cafe, restoran dan masih banyak lagi. Tersebar di banyak kota di Indonesia. Yang kerjasama bareng Super Soccer buat bikin nobar Liga Inggris Champions League. Bahkan match timnas sepak bola di tahun 2024 ini. Penasaran dimana aja? Gas aja langsung cek jadwal nobar dan lokasinya di website superlife.id Atau bisa update terus infonya di Instagram account at mysupersoccer. The home of soccer fans in Indonesia. Ini rasanya super. Kebetulan kita sudah kedatangan Sobat Sporty juga disini Bang Umat. Jadi untuk kali ini kita bisa mengundang Sobat Sporty yang ingin bertanya kepada Bung Tohel secara langsung. Jadi kan selama ini mungkin bisa cuma kolom komen dan Bung Tohelnya gak ngebales kan karena gak menanggapi. Nah kalau disini bisa langsung ditanggapi oleh Bung Tohel. Tapi alat tajam disimpan dulu. Gak usah bawa alat tajam iya kan. Ada yang mau bertanya? Atau pake fishbowl? Apa? Nanti. Gak ada ya? Langsung aja gini. Iya langsung tunjuk tangan aja. Tunjuk tangan aja yang disini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kepada Bung Tohel silahkan. Silahkan ke depan. Silahkan Bang maju. Maju ke sini. Di sini, di sini. Ada mic. Dia takut dekat-dekat Bung Tohel takut hilaf. Iya. Di situ. Oke silahkan. Berdiri di samping coach di depan. Di sini. Di samping Bung Tohel. Oke. Oke selamat sore. Terima kasih. Saya Rifai dari Ui Chata. Sekarang kan banyak kalau saya lihat tuh banyak naturalisasi segala macem. Cuman saya pengen tau dari Bung Tohel. Sebenernya dampak positif dan negatif itu apa? Kalau secara permainan ataupun secara moral dari pemain lain yang memang gue udah capek-capek latihan tapi yang dipanggil dari luar itu sih mungkin dampak-dampak yang lainnya seperti apa positif dan negatifnya. Oke makasih. Dampak positif dan negatif naturalisasi. Oke. Terima kasih. Terima kasih bro. Nah ini bagus nih pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Positifnya pasti ada dong. Saya sering dianggap kontra naturalisasi. Ya saya ketawa juga lah. Saya gak bisa mendasarkan diri pada pro dan kontra. Naturalisasi secara norma secara hukum kan ada payung hukumnya. Jadi saya gak bicara soal anti atau pro gitu loh. Oke lah itu terjadi. Sekarang saya mau kita mau analisis naturalisasi gunanya untuk apa sih? Jawabannya kan akselerasi. Akselerasi tim nasional. Kan begitu. Kalau ini dianggap sebagai akselerasi tim nasional oleh era PSSI sekarang maka akan ada pertanyaan sampai kapan. Betul kan? Karena kalau mau milih 11, 15, 20 pun masih sangat mungkin. Kan gitu. Tapi sebetulnya mau berapapun itu naturalisasi yang dilakukan yang pertama. Kunci-kunci dasarnya kan selain yang hukum tadi terpenuhi kualitas. Kualitasnya terpenuhi enggak? Kualitas tim nasional. Kualitas elite playernya terpenuhi enggak? Nah misalnya dalam fakta yang ada sekarang yang sudah ternaturalisasi. Kan prinsip naturalisasi dia harus punya kualitas yang berbeda dengan yang lokal gitu. Kalau sama kan ngapain diambil katanya kan begitu. Misalnya saya sebut Sen sama Nathan belum kelihatan tuh. Bedanya bagusnya sebelah mana gitu loh. Kalau saya lihat ya. Justin saya lihat kelebihannya. Jay saya lihat. Jadi gini loh pemain bagus itu enggak perlu lama untuk memperlihatkan kualitas dirinya bagus gitu loh. Ifar kelihatan. Jordi amat jelas punya pengalaman gitu loh. Tapi Sen sama Nathan saya belum lihat. Maka poin-poin bahwa kualitas itu harus menjadi sangat jelimet, sangat detail, sangat komplek itu perlu. Supaya kita enggak mengulang naturalisasi-naturalisasi yang gagal. Ruben Warbarara. Ya generasi itu. Van Bekering. Yes. Itu satu. Kedua pertanyaan besarnya. Jadi saya enggak berdiri atas pro dan anti. Dalam konteks pengurus yang sekarang ingin akselerasi. Go ahead. Tapi bisa enggak dia menjawab sampai kapan? Atau berapa banyak yang akan diambil? Kenapa? Karena ketika Anda duduk sebagai ngurus bola, yang Anda urus adalah seluruh sepak bola negeri ini. Dari Aceh sampai Papua. Yang terangkum dalam kompetisi. PSSI harus bertanggung jawab terhadap pengembangan sepak bola nasional yang lewat kompetisi itu. Yang mulai dari grassroot, anak-anak main bola, youth, lalu masuk youth elite yang namanya EPA itu kan. Elite program akademi ya. Lalu masuk tim nasional youth gitu kan. Tim nasional usia muda. Lalu masuk elite competition yang namanya Liga 1, Liga 2, Liga 1. Nah dia harus bertanggung jawab juga sama itu gitu loh. Jadi saya menangkap gambaran besarnya. Kalau publik bola hanya ingin glory hunter tim nasnya fine. Makanya saya bilang mau 15 mau 20 sepanjang support pemerintah bisa sumpah malam hari go gitu loh. Tapi akan ada pertanyaan yang mengikuti. Dan saya adalah orang yang peduli pada konsep pengembangan sepak bola dalam negeri. Anak-anak yang mulai dari grassroot, kan profilnya selalu segitiga tuh. Dari banyak grassroot 8 sampai 12, youth 13 sampai 17, elite-nya. Kan makin lama makin dikit tuh. Bagaimana concern kita pada itu gitu loh. Kalau hanya ukurannya tim nasional gitu loh. Kan tugas jadi pengurus PSS itu bukan tim nasional aja. Tetapi competition. Cuman saya udah tanya langsung juga. Apa yang jadi lokomotif dari kepengurusan PSS sekarang? Jawabannya adalah tim nasional. Maka sepertinya dalam konsep strateginya tim nasional ini sedang diakselerasi. Untuk narik gerbong-gerbong lain. Ya semoga gerbong-gerbong lainnya tertarik. Ada perbaikan. Cuma PR-nya memang banyak. Jadi sah-sah aja misalnya kalau ukurannya Erik Thohir 2023 sampai 2027. Konsep prioritasnya tim nasional. Karena dia butuh keberhasilan misalnya. Maka dia butuh akselerasi. Akselerasi itu dia lakukan lewat strateginya tim nasional. Kenapa dia gak lakukan kompetisi? Dia lakukan. Cuma kompetisi banyak PR-nya. Yang bisa dikejar dalam 2 atau 3 tahun adalah tim nasional. Jadi pemahaman itu yang harus benar gitu loh. Tetapi saya sebagai pengamat bola saya punya concern pada itu. Pada pengembangan sepak bola. Seperti Kuts Ripan melatih di daerahnya di klubnya masing-masing. Pertanyaannya masa depan mereka gimana gitu loh. Karena kalau ini sih hal yang paling gampang lah. Apalagi pakai agent tuh menjadi hal yang ada sisi ekonomisnya dong. Tapi pastinya harus ada darah Indonesia tetap gitu dari di antara pemain-pemain. Oh iya itu kan aturan hukum. Itu aturan hukum. Norma hukumnya kan begitu. Artinya mau dari neneknya kakenya tapi yang dinaturalisasi harus ada darah Indonesia. Makanya saya kan gak pernah bicara tentang itu. Karena itu kan norma itu hukum. Iya itu boleh lah. Saya tidak mengkritisi itu. Tetapi sebagai sebuah strategi. Sebagai sebuah konsep. Mau apa ini? Maka saya muncul pertanyaan sampai kapan? Seberapa banyak? Bagaimana pengembangan sepak bolanya? Itu yang ada di kepala saya. Tapi kalau kita gak mencari juga kita gak tahu. Kalau ada pemain kayak Habner bermain di Wolver. Tapi dia tuh pengen membela timnas Indonesia dengan sahabatnya yang meninggal itu. Maksudnya kita gak tahu loh. Siapa tahu di dulu sebenarnya Van Bronkos itu niatnya pengen bela timnas. Ternyata tapi timnasnya minder untuk panggil. Akhirnya dia masuk Belanda. Bisa jadi kan? Kan Van Bronkos kualitasnya masuk Belanda. Iya tapi siapa tahu dia punya keinginan di hati kalau seandainya timnas Indonesia. Tadi itu pertanyaan kedua ini menarik juga sih. Kan kalau di lingkup SSB dan Nasional tuh suka ada sekarang kayak celotehan-celotehan. Udah gak usah main bola rajin-rajin gak usah latihan rajin-rajin. Ada terlalu hasil ntar juga gitu. Nah itu dampak buruknya maksud saya. Consen gak kita sama pengembangan sepak bola yang saya bilang tadi. Piramidanya segitiga itu. Consen gak sama itu. Kalau ini sih hal yang gampang menurut saya sih. Tapi itu juga omongan yang tolol sih kalau itu. Gaya udah ada naturalisasi nanti ambil dari luar. Ya justru kok harus bisa sampai keluar gitu. Maksudnya bisa main di liga luar. Capek-capek latihan ujung-ujungnya ntar di timnas naturalisasi gitu. Iya tapi kalau kok kualitas bagus siapapun pasti. Kalau kok main di luar misalnya di liga Eropa. Ya pasti kepanggil lah. Makanya saya kasih catatan kritis contoh di bag kiri. Saya kan konkret nih kasih argumen. Walaupun orang selalu bilang saya nyinyir. Mana yang lebih bagus Nathan sama Pratama. Ternyata Pratama yang kasih pembedaan di babak kedua. Bukan Nathan. Atau oke lah Nathan baru main belum kelihatan it's okay. Shane. Apakah Edo lebih buruk daripada Shane atau Nathan? Gak juga kalau menurut saya. Jadi harus hati-hati dalam menetapkan kualitas itu. Karena begitu Anda menetapkan kualitas itu lalu dia secara katakanlah otomatis mendapatkan tempat starter. Kita mengabaikan Edo Febriansah, kita mengabaikan Pratama Arhan. Untungnya Pratama Arhan favoritismnya STY gitu loh. Pemain favorit gitu loh. Oke ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Boleh dibawa Fisbolnya untuk kita. Hah? Silahkan ke Natasha. Ah ini. Oke itu. Silahkan kasih Bung Toel aja. Oke Bung Toel silahkan dipilih pertanyaannya. Silahkan dibaca aja siapa namanya. Namanya agak susah saya baca. Suryandi. Suryandi ada? Mana Suryandi? Instagram picture channel Bung Toel. Kenapa sih kalau menang? Eh apa? Suryandi mana Suryandi? Suryandi. Ini pake nama Samar. Oh ini nih. Apa sih? Kenapa sih kalau ngomong enak banget? Dan bisa membawa suasana. Oh oke. Katanya nyebelin gimana sih? Biasanya Bung Toel. Biasanya kita nopor itu 200-300. Tapi pas Bung Toel ini sepi sih. Yang suka banget Bung Toel aja yang datang nih. Jadi wajar pertanyaan-pertanyaannya. Suka gitu. Karena kayaknya ini yang suka-suka gitu. Diambil lagi jemat. Yang lain. Yang lain. Suryandi gak ada ya tadi ya? Ada di sebelah sana kali? Pertanyaan dari Ari. Arinov. Instagramnya. Arinov mana? Nah ini. Maju, maju, maju. Majuri, maju. Majuri. Nanti dia tanya sendiri tuh. Apa pertanyaannya disitu? Adakah yang salah dari proses naturalisasi sedangkan ini bisa dengan cepat memperbaiki ranking Viva? Nah coba. Apa? Sineri. Apa ini? Keluar apa tuh? Dasarnya. Maksudnya. Ah oke. Terima kasih. Bung. Kalau dilihat di media atau di apa ya? Di sosial media gitu. Seolah-olah nih Bung nih agak kontradiktif nih dengan programnya PSSI gitu. Sedangkan PSSI kayaknya punya program jangka pendek yang tadi Bung bilang. Ini mempercepat ranking Viva. Caranya adalah akselerasi. Caranya adalah menaturalisasi gitu. Nah CSSI sebenarnya mau minta pendapat aja sih Bung. Yang dari itu apakah ini ada yang salah? Seperti itu sih. Itu aja sih Bung. Iya tadi sebetulnya udah ada penjelasan ya. Naturalisasi itu ada faktor lain gitu. Dalam sudut pandang saya sebagai pengamat bola. Tentang pengembangan sepak bola. Bahasa kerennya football development. Lalu adakah yang salah? Yang gak ada. Positif semua berarti ya? Bukan, bukan. Kan kualitas saya bilang. Oke. Saya kan gak membahas normanya, hukumnya enggak. Karena hukumnya kan udah ngatur. Kalau itu terpenuhi ya tinggal kualitas bolanya. Kalau kualitas bolanya yang menentukan pemain itu layak apa gak masuk timnya siapa? Pelatih lagi kan? Berarti saya mempertanyakan pelatih lagi. Ketika Nathan Cuaon kualitasnya tidak berjarak jauh dengan Pratama. Lalu pertanyaan saya sebagai pengamat bola muncul. Tepat gak sih naturalisasi Nathan gitu kan? Dengan segala effort yang sampai sumpah tengah malam kan begitu. Kalau kemudian keputusan pelatih Shane gitu loh. Tepat gak sih ngambil Shane? Ketika Shane juga menurut saya sih Edo Febriyanza dan Pratama Arhan bisa bersaing dengan Shane gitu loh. Maksud saya naturalisasi itu jangan diobral. Sebagai sebuah program, sebagai sebuah strategi jangan diobral. Kita berikan pada pemain-pemain yang kualitasnya berjarak jelas, signifikan perbedaannya. Dan langsung akan memberikan sebuah dampak gitu loh. Dampaknya apa ini? Bisa dengan cepat memperbaiki ranking FIFA. Ini sih relatif lah tergantung lawan-lawan yang dihadapi gitu kan. Karena kalau STY main yang katanya level Asia atau level apa? Asia. Yang saya catat dia menangnya level Asia satu Kuwait, satu Nepal, satu Cina Taipei kalau gak salah. Vietnam. Vietnam ASEAN dong. Asia Tenggara itu. Tapi levelnya di atas peringkat 100 deh. Kan katanya STY levelnya Asia sama Irak masih 1.5. Vietnam itu level Asia juga. Maksudnya U20-nya bagus. Gitu. Yang bukan level Asia itu Malaysia. Itu ASEAN. Singapura. Level Asia. Thailand bisa. Asia juga. Asia juga. Oke pertanyaan selanjutnya Mat. Ah udah. Ah satu lagi. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin Azan. Saya puasa Anda tidak. Saya juga puasa. Saya puasa ya. Anda mau lanjut aja. Berarti yang mau nanya nanti ke Bung Tawil langsung aja nanya ya. Langsung aja. Langsung aja. Kolom komentar. Ah di kolom komentar aja. Tapi jangan kolom komentar ngetek-ngetek kita ya. Kita gak tau apa-apa ya. Saya sudah mewakili kalian semua tadi bertanya semua ya. Masih saya. Halo. Padahal kita debat lumayan ya di Sport 77 lalu ya. Masih ada aja orang. Halo mamat-mamat kemarin aja cuma mangut-mangut waktu Bung Tawil ngomong. Ya masih saya potong terus. Bung Tawil ngomong. Ya biarin hak jawabnya. Saya awalnya emosi sama Bung Tawil. Lama-lama emosi sama kalian nih. Emang kenapa? Gak boleh dikritik itu STI kenapa? Hah? Gak boleh dikritisi itu kenapa? Boleh dikritik kalau dari saya ya. Boleh dikritik. Yang penting adil. Kalau ada progres dibilang gak ada progres. Menurut saya gak fair. Kalau hak-haknya dia terus kemudian dikomentari kayak harus diseragamkan semuanya. Menurut saya gak fair. Jadi berbeda pendapat nih. Di saya itu gak fair tuh. Kalau Bung Tawil mau dia dipecat sementara. Janjinya adalah lolos 16 besar. Apapun caranya. Kalau saya apapun caranya. Kalau saya gak apapun caranya. Bermain bagus kan. Sudah terbukti lawan Jepang bermain bagus. Lawan Australia juga bermain bagus. Tapi memang kita beda kelas gitu saat itu. Kita mau tunggu 3-4 tahun lagi. Oke gitu dengan yang sama. Tapi kalau kita mau cepat-cepat. Ganti-ganti terus. Karena bisa lebih bagus lagi sama pelatih lain tuh. Ya Allah kita sudah seribu pelatih di tim nasi Indonesia ini. Apa? Buka dulu, buka dulu. Oke. Saya sudah berbuka tadi. Sudah berbuka ya? Dengan emosi. Dengan emosi. Tidak. Tidak. Oke teman-teman. Bung Tawel, makasih banyak. Sudah adil disini. Nanti kita sama-sama saksikan live commentary. Jam 7. Terima kasih. Gak usah. Gak usah. Sama orang yang tidak berpuasa gak usah dikasih tangan. Gak usah dikasih tangan. Nanti kita jam 7. Ada kick off ya. Indonesia versus. Eh Vietnam versus Indonesia. Langsung dari Hanoi Maedin Stadium. Di Hanoi kita buka puasa dulu. Bagi yang berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa. Silahkan mengikuti saja. Silahkan makan, minum. Terserah kalian dah. Buat Bung Tawel yang dari tadi gak enak-gak enak. Mau makan, minum. Makan aja. Buat kuceripan yang dari tadi gak enak. Mau buka botol bir. Silahkan aja juga. Kita berbuka dulu. Oke kalau begitu saya Muhammad Alkitari. Pamit. Saya Ripan Perbintaan Pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bung Tawel. Bung Tawel